Yang parada, kebetulan karena hafal budaya, yang membawanya sangat capable, yang membawa mobilnya. Sangat berpengalaman. Sangat berpengalaman. Ada Pazul juga, di pagi hari minggu, yang sangat adem. Selamat menikmati. Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara deklarasi kampanye damai minggu 23 September pagi. Edi yang berada satu mobil dengan SBY bersama Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan dan Agus Harimurti Yudhoyono mengaku telah mendapatkan perlakuan provokatif sejak keluar pintu Istana Merdeka menuju Monas. Ada gerakan masa yang bangun posko di sana. Dan gerakan masa itu memang sengaja mengelilingi golf car mini kami ya, kata Edi sebelum acara ramah tamah fraksi MPR Gerinda di Jakarta minggu 23 September. SBY kata dia kemudian merasa ada perlakuan yang tidak fair karena ada yell-yell yang provokatif. Tentu dalam hal ini mungkin teman-teman dari Partai Demokrat yang lebih bisa memberikan masukan terkait kondisi tadi. Menurut Edi kondisi saat itu tidak kondusif lagi. Akhirnya kami turun dari golf car karena memang tidak bisa jalan dan kondisi jadi tidak nyaman karena ada aksi-aksi yell-yell yang cenderung provokatif tersebut katanya. Pan kata dia juga sudah mengeluhkan perlakuan ini kepada KPU dan Bawaslu. Menurutnya masing-masing pasangan calon harus bisa mengendalikan pendukungnya apalagi masa kampanye masih ada 7 bulan mendatang. Kami lakukan itu terhadap masa pendukung kami. Kami juga berharap fair treatment-nya. Ini kan masanya panjang 7 bulan. Masa 7 bulan kita mau gontok-gontokkan terus. Enggaklah kita berharap pemilu teduh, pilpres juga demikian ujarnya. Dewan Pimpinan Nasional Jaringan Relawan Prabowo-Sandi Yahdil Abdi Harawad melahuli keterangan tertulisnya sebelumnya mengatakan provokasi terhadap SBY dan rombongan dilakukan oleh relawan pendukung Capres Jokowi yakni Pro Jokowi dan Golkar Jokowi. Sub indo by broth3rmax